Dan yakinlah, tidak ada masalah di dunia ini yang Allah tidak berikan solusinya kepada sebagian orang. Wallahu'alam, siapa orang itu tugas kita untuk mencarinya. Jadi kalau bangsa Indonesia, dunia saat ini sedang masalah, maka kita sebagai mu'min yakin, pasti ada satu atau beberapa orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Nah ini ya, maksudnya kita yakini sebagai mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minas syaitanil wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil'alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wadid. Washalatu wassalamu ala asyafil mursalin. Sayyidina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Rektor segenap pimpinan di Universitas Islam Sultan Agung yang insya Allah dirahmati Allah. Yang pertama dan utama, Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Atas timpahan nikmatnya pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali meskipun tidak bertatap muka langsung, yaitu pertemuan lewat media dari, lewat online. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan pada kita semua. Amin. Salawat salam kita hatulkan pada jujurkan kita Nabiakum Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Semoga kelak di yawmil kiamah kita semua berhak mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin khabirat sahimakumullah. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu menjadi pemimpin di saat sulit. Menjadi pemimpin di saat yang sulit. Diceritakan dulu pada zaman Umar bin Khotob al-Riyawahmu'an. Beliau sebagai seorang pemimpin yang baik-baikannya sudah kita ketahui, betapa luar biasanya beliau. Nah, suatu saat pada kepemimpinan beliau itu ada wabah yang luar biasa, yaitu wabah to'un di daerah Amwas. Ada yang menyebutnya di daerah Inwas. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khotob ketika mensikapi terjadinya kesulitan yang luar biasa ini, bisa menjadi salah satu panduan, bisa menjadi salah satu acuan bagi kita bagaimana kita bersikap yang terbaik. Nah, dari banyak cerita, dan saya yakin Pak Jengan sudah tahu beberapa ceritanya, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin yang bisa kita jadikan sebuah nasihat bagi kita semua. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin dalam masa-masa yang sulit, maka sahabat Umar bin Khotob mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bermusyawalah. Itu terbukti ketika beliau melaksanakan satu perjalanan menuju kota Syah, di tengah jalan beliau mendengar ada wabah to'un di wilayah Imwas, di wilayah Amwas, maka beliau mengundang beberapa orang untuk diajak berkomunikasi, diajak bermusyawalah, diajak untuk urun embuh. Berarti di sini, sahabat Umar bin Khotob mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu senantiasa bermusyawalah, senantiasa melihat dan mendengar pendapat orang lain agar semua keputusan yang kita putuskan bukan sekedar hanya pikiran kita satu orang, tapi juga melihat orang-orang lain yang mungkin mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda. Dan ketika beliau memimpin rapat waktu itu, yang pertama diminta pendapat adalah kaum muhajiin. Kaum muhajiin ditanya, wahai kalian, bagaimana? Menurut kalian, apakah kita tetap harus ke Amwas ataukah kita batalkan? Kemudian ternyata kaum muhajiin mempunyai dua pendapat yang berbeda. Satu di antara mereka mengatakan kita lanjut, satu di antara mereka mengatakan kita pulang. Sehingga ada dua pendapat ini. Melihat pendapat yang seperti ini, sahabat Umar simpan. Berarti ini pendapat kaum muhajiin. Kemudian sahabat Umar bertanya kepada kaum Ansol, wahai kalian, menurut kalian bagaimana? Pendapat kalian atas apa yang terjadi saat ini? Kemudian sahabat Ansol juga mengatakan, sama, bahwa ada yang menolak, ada yang menerima. ada yang mendukung pendapat yang mengatakan lanjut, ada yang mendukung pendapat yang mengatakan pulang saja. Sehingga, mau tidak mau, sahabat Umar mengambil keputusan. Nah, ini pemimpin yang luar biasa, mengambil beberapa pendapat, sesudah pendapat itu disaring, dicek, dipertimbangkan dengan baik, mahlur dan masyarakatnya, kebaikan dan keburukannya, sesudah dipertimbangkan segi yang lupa, maka sahabat Umar bin Khattab akhirnya, sebagai seorang pemimpin, beliau memutuskan. Saya ambil keputusan. Apa keputusan saya? Keputusan saya adalah, kita kembali lagi ke Madinah. Kembali lagi ke Madinah. Ketika kembali ke Madinah, keputusan diambil, ternyata, masih ada yang protes. Yaitu, sahabat Abu Ubaidah bin Jawa. Beliau menanyakan, Wahai Umar bin Khattab, kenapa engkau mengambil keputusan itu? Apa alasannya? Apakah engkau mau lari dari takdir apa? Nah, Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang luar biasa, beliau dikritik dengan kata-kata yang sangat keras. Abu Ubaidah bin Jawa itu orangnya keras. Sebagaimana Umar bin Khattab juga keras. Beliau kemudian mengatakan, Wahai Abu Ubaidah bin Jawa, kalau boleh, saya memberikan sebuah gambaran. Saya seorang penggembala kampung. Kemudian saya punya pilihan. Apakah saya akan menggembala di tempat yang ditumbuhi umpun yang hijau? Ataukah saya akan menggembala di satu padang pasir yang tidak ada umpunnya? Kemudian saya memilih salah satu di antara itu. Dan saya memilih tempat di mana secara logika, potensinya, kita lebih bisa mendapatkan keuntungan. Mendapat penjelasan seperti itu, Abu Ubaidah bin Jawa akhirnya menerima. Nah, ini pembelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Seorang pemimpin dikritik sekeras apapun, sekeras apapun seorang pemimpin, beliau senantiasa mempunyai hati yang lapang. Dikritik sebesar apapun, beliau tidak pernah menyalahkan yang mengkritik. Justru memberi apresiasi, memberi satu dukungan. Dengan penjelasan yang rasional, tidak dirandasi emosional. Itulah Umar bin Khotob. Bahkan di saat krisis ini. Di saat wabah yang luar biasa. Di saat di mana orang mungkin emosi-emosinya, jengkel-jengkelnya, marah-marahnya. Apalagi kita tahu Umar bin Khotob adalah punya karakter, gampang naik darah, gampang marah. Tapi luar biasa. Bagaimana pengendalian beliau ketika menghadapi satu kondisi di mana beliau harus memutuskan. Karena pasti setiap keputusan, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang paling penting bagi kita, apa yang disampaikan Umar bin Khotob tadi, menjadi sebuah gambaran. Oh, berarti ketika kita memutuskan sesuatu, Bismillah, Lillah, maka insya Allah, Allah akan memberikan penjelasan kepada masyarakat, kepada yang kita bimbit, bahwa yang kita lakukan adalah dalam rangka kebenaran, walaupun bisa jadi salah. Bisa jadi salah. Keputusan bisa jadi salah. Manusia itu dalam bericetihad, bisa benar, bisa salah. Tetapi kalau niatnya sudah benar, kalau yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang ada, sudah dilakukan dengan musyawarah, sudah dilakukan dengan baik, maka yang terjadi meskipun salah, kita tetap diberikan satu kebaikan oleh Allah. Nah, inilah Umar bin Khotob, bagaimana beliau menghadapi satu permasalahan yang waktu itu susah diselesaikan. Yang berikutnya, ternyata ketika Umar bin Khotob kembali ke Madinah, masalah ini belum selesai. Karena permasalahan tadi memang bukan dalam rangka menyelesaikan masalah. tapi Umar bin Khotob hanya memilih satu keputusan, apakah dia mau melanjutkan berjalanan, ataukah dia mau kembali ke Madinah. Jadi bukan dalam rangka menyelesaikan. Begitu pulang, beliau mendengar. Ini masalah semakin banyak. Masalah semakin melebar, meluas kemana-mana. Maka sahabat Umar bin Khotob memanggil salah satu orang yang ahli. Nah, ini yang dilakukan Umar bin Khotob. Beliau memanggil seorang sahabat namanya Amar bin Ash. Namanya hampir sama. Yang satu Umar bin Khotob, yang satu namanya Amar bin Ash. Tulisannya hampir sama, bedanya hanya wawunya saja. Jadi bedanya hanya wawunya. Amar bin Ash dan Umar bin Khotob. Amar bin Ash itu salah satu sahabat Osul yang dikena sebagai penyelesai masalah. Nah, bagi kita sebagai mu'min, kita tentu ikhtiar berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan masalah. Tapi yang dilakukan Umar bin Khotob itu agak unik. Umar bin Khotob itu tahu Amar bin Ash bukanlah ahli penyakit. Bukan. Bukan. Kenapa? Ya, karena memang beliau bukan seorang dokter. Bukan seorang dokter. Tetapi, Umar bin Khotob memilih Amar bin Ash untuk menyelesaikan masalah ini karena beliau orang yang bijak dan terkenal cadas serta terkenal dekat dengan Allah. Nah, ini pembelajarannya bagi kita. Umar bin Khotob itu sudah kurang cadas apa? Rasulullah pernah berpimpi, Umar bin Khotob itu sampai sedemikian upah ilmunya. Hati tetap manusia ada terbatasannya. Manusia ada limitnya. Sehingga Umar bin Khotob pun memanggil Amar bin Ash, Wahai Amar bin Ash, menurut Anda, apa yang harus saya lakukan. Nah, ini pembelajarannya bagi kita bahwa menyelesaikan sesuatu tentu kita serahkan kepada ahlinya. Nah, kalau ahlinya sudah mentok, ahlinya sudah mentok, urusan sesuatu diserahkan pada ahlinya, ahlinya sudah angkat tangan. Saya tidak bisa. Maka Umar bin Khotob meniru pola yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu kenapa? Jadi dulu kalau saya ceritakan, Nabi Musa itu menghadapi satu masalah, pembunuhan bencana yang dilakukan oleh seseorang dan ternyata pembunuhnya tidak bisa dilacak. Ketika mereka mentok, mereka datang kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa mengatakan, Ya Musa, mintalah doa kepada Tuhan. Mintalkanlah doa kepada Tuhan. Apa doanya? Jelaskan kepada kami siapa yang membunuh manusia ini. Ditanyakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Tentu Nabi Musa tidak punya kompetensi untuk urusan itu. Beliau bukan polisi. Beliau bukan penyidik. Tapi beliau dekat dengan Allah. Beliau dekat dengan Allah. Itu yang pasti. Bahwa beliau tidak punya kemampuan itu betul. Ini sama. Persis yang dilakukan Umar bin Khotok ketika Amar bin Ash. Amar bin Ash bukanlah ahli menyelesaikan wabah di Awas. Tapi beliau punya kecerdasan dan kedekatan dengan Allah. Nah berarti di titik ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa memilih penasehat yang tepat memilih teman diskusi yang ahli wabir khusus memilih teman diskusi penasehat yang dekat dengan Allah sebagai mu'min ini sebuah kemisdayaan. sebagai mu'min karena kita sedang berbicara sebagai mu'min oke bahwa semuanya harus diserahkan pada ahlinya. Kalau urusan diserahkan bukan pada ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Tapi masalahnya Umar bin Khotok melihat bahwa ahli sudah tidak bisa menyelesaikan. Sudah tidak bisa menyelesaikan. Dan masalah masih terus-penerus di luar kendali manusia di luar kendali kemampuannya maka beliau memilih mencari orang yang bisa. Dan yakinlah tidak ada masalah di dunia ini yang Allah tidak berikan solusinya kepada sebagian orang. Wallahu'alam siapa orang itu tugas kita untuk mencarinya. Jadi kalau bangsa Indonesia dunia saat ini sedang masalah maka kita sebagai mu'min yakin pasti ada satu atau beberapa orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Nah ini ya maksudnya kita yakini sebagai mu'min apalagi sebagai pemimpin pengambil keputusan yakin bahwa apapun masalahnya kita yakin inna ma'al husri yusra sesungguhnya dalam bersamaan dengan kesulitan pasti ada kemudahan pasti pakai inna sesungguhnya bahkan diulang dua kali fa'inna ma'al husri yusra masalahnya memang kita belum ketemu siapa yang membuat yusra tadi yang membuat mudah bahwa semua masalah yang sulit akan dihadapi dan nanti akan ketemu solusinya yakin sebagai mu'min kita harus yakin membangun keyakinan jangan sampai mu'min ini putus asa mengatakan masalah ini tidak ada penyelesaian tidak kita tidak begitu janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah karena sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir jadi sebagai seorang memimpin siapapun kita maka kita harus yakin bahwa ma'al husri yusra ma'al husri yusra dibalik kesulitan pasti ada kemudahan bagaimana kemudahan ya kita carai itulah yang kita sebut ikhtiar nah yang ketiga sahabat Umar bin Khattab ini seorang pemimpin yang luar biasa beliau bisa menggabungkan ikhtiar dan doa ikhtiar dan doa ikhtiar maksimal doanya juga maksimal sebagai mu'min kita juga harus begitu ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran semuanya mengajarkan kepada kita untuk berikhtiar dengan baik bertawakal dengan sempurna jadi ikhtiar ya teman mungkin kok ikhtiar alah kita tidak boleh salah memaknai ayat ini ada ayat di dalam Al-Quran surat Al-Tawbah ayat nomor 51 tapi tidak boleh dimaknai salah Allah dahul katakanlah wahai Muhammad tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah berawakal orang-orang yang beriman ayat ini jelas tegas melatakan tidak akan menimpa kami apapun kecuali yang sudah tertulis tapi kita tidak boleh menjadi fatalistik jabayah alah rasa usaha tidak usah ikhtiar toh semuanya sudah tertulis ini benar kalimat itu tidak salah bahwa kita hanya akan tertimpa atas apa yang tertulis untuk kita kita tidak akan kena musibah kita tidak akan kena penyakit kita tidak akan kena apa-apa kecuali yang sudah tertulis itu benar tetapi itu cukup di dalam otak dan pikiran kita kalimat ini di dalam otak dan pikiran kita kita tidak mungkin terkena apapun terkena musibah apapun kecuali yang sudah tertulis ini bukan berbuatan makanya Imam Rosali pernah menyampaikan orang yang berpasowuf tanpa fikir itu zindih artinya dia menggunakan ayat-ayat model kayak gini bahwa kami tidak akan mendapatkan musibah kecuali yang tertulis pada kami kemudian dia tidak mau berhukum dengan hukum fikir tidak mau mengikuti aturan-aturan yang ada tidak mau mengikuti SOP-SOP yang sudah ditaksanakan ini cowok Imam Rosali ini zindih manusia kenapa mestinya yang layusi bana illa makata bawah itu di hati kita yakin tapi perbuatan kita yang tidak begitu coba kita lihat Nabi Lut ketika datang urusan kami kata Allah ini zaman Nabi Lut jadi ketika zaman Nabi Lut Allah sampaikan di surat ayat 82 dan seterusnya maka ketika keputusan kami datang kami menjungkir balikan negeri Nabi Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dan tanah yang terbakar yang diberi tanda oleh Tuhan dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang yang dorit ini di surat ayat 82 dan 83 disebut bahwa ketika Allah menurunkan hujan hujan batu Allah menurunkan hujan tanah terbakar di komplek di area dimana Nabi Lut waktu itu tinggal berarti di satu wilayah dimana Nabi Lut tinggal di dalam dan Nabi sudah dikasih bahwa batu ini bayinem batu ini bayinem artinya batu yang diturunkan dari langit itu kayak peluru kendali sudah bayinem nah sesudah ini bayinem ada tulisannya masing-masing ini pasti akan mengenai sesuai dengan apa yang ditulis tadi jadi kalau umpamanya batu ini tulisannya sifulat maka batu ini tidak akan melewat dan diakini Nabi Lut tidak tertulis tidak tertulis artinya yakin Nabi Lut tidak akan kena apapun yakin tapi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Lut di ayat 81 ayat sebelumnya Allah perintah kepada Nabi Lut mereka para malaikat berkata wahai Lut sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu mereka tidak akan dapat mengganggu kamu tegas ini jaminan sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksa coba lihat Bapak Ibu ini kisah Nabi Lut jadi Allah mau menurunkan adab untuk umat Nabi Lut adabnya sudah tahu bentuknya adalah batu yang dihujankan dari langit ke bumi spesifik di daerah X namanya sudah bayinan sudah tertentu namanya tidak akan salah Nabi Lut tidak akan kena kalau Nabi Lut fatalistik mestinya kan gini lah ya aku disini aja kan yo aman saya disini aja kan aman mestinya tapi Allah tetap menyampaikan kamu nanti tengah malam ngungsi dan Nabi Lut luah biasa tidak bertanya kenapa saya harus ngungsi saya kan bukan korban saya kan bukan orang yang di target untuk kena musibah kenapa saya harus lagi itu jenengi ikhtiyah itu namanya ikhtiyah usaha nah setiap Nabi diajarkan oleh Allah bagaimana ikhtiyah loh masalah dia tidak kena musibah masalah dia kena musibah itu urusan Allah dan itu di ikhtiyah dan di hati kita katakan wahai Nabi Muhammad bahwa tidak akan menimpa kami kecuali yang sudah tertulis tapi bukan berarti ini sebuah pembenaran pembenaran bagi kita untuk tidak melakukan apa-apa nah inilah sahabat Umar bin Khotok beliau menjadi pemimpin beliau proporsional di saat tertentu beliau harus berdoa di saat tertentu beliau harus ikhtiyah nah dua-duanya dilakukan secara proporsional dan profesional nah inilah yang mestinya kita ikuti sebagai pemimpin jadi pemimpin yang luar biasa bisa menggabungkan antara ikhtiyah dan tawakan antara ikhtiyah dan dua jangan sombong jangan sombong ada orang yang dengan kesombongannya mengatakan kalau saya sudah melakukan apa-apa sesuai dengan SOP pasti hasil nah ini mambu-mambu ateis kalau sudah saya lakukan sesuai aturan mestinya akan baik ya tidak bisa makanya Rasulullah itu berbicara kepada seseorang melihat apa yang dilakukan dan diyakini orang tersebut suatu saat Rasulullah itu berbicara kepada orang yang apa ya kausalitas sentis lah dia terlalu kausalitas lupa pada Allah padahal dia mu'min dia mengatakan Ya Rasulullah yang namanya wabah itu ya karena penularan wah dia terlalu bersemangat membahas tentang penularan penularan Rasulullah kemudian mengatakan lah aduh tidak ada penularan loh nyatanya ontai yang sakit bisa sakit karena kumpul dengan ontai yang sakit yang baik lalu Rasulullah menanyakan lalu yang nulari pertama kali siapa yang nulari pertama kali siapa orang tersebut baru sadar makanya tetap kita harus proporsional ikhtiar dengan baik tawakal dengan baik jadi seorang pemimpin harus begitu tidak bisa kemudian kita mengandalkan ikhtiar semata tanpa tawakal atau tawakal semata tanpa ikhtiar ini tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin jadi harus dua-duanya dilakukan secara proporsional dan yang terakhir jangan asal ngomong kalau tidak tahu nah ini penting ya penting Bapak Ibu baik sebagai ulama maupun sebagai pemimpin ini saya bacakan hadis zaman Rasulullah biwayakan oleh Mama Bidawud ini hadis seriwayat Imam Abi Daud agar kita itu kalau ngomong mengambil keputusan dipikir betul efeknya bagaimana ya ini baik jadi ulama maupun jadi pemimpin atau jadi orang awam sama saja zaman Nabi ada seorang laki-laki pada zaman Rasulullah mereka itu kena luka ya luka 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 luar yang serius dalam beberapa riwayat disebutkan lukanya di kepala di kepala ini penuh dengan luka eh suatu saat si laki-laki tersebut mimpi basah di saat tidur mimpi basah sebagaimana kita tahu bahwa mimpi basah ini begitu bangun mau sholat wajib hukumnya untuk mandi nah ketika seperti itu kemudian dia tanya kepada sahabat yang lain ini sahabat Nabi ini bertanya kepada sahabat Nabi yang lain ini saya gimana ini walaupun sahabat-sahabat yang notabinenya ilmunya pas-pasah tidak punya kompetensi yang cukup dengan gegabah mengatakan kamu harus mandi kalau kamu tidak mandi tidak mandi berarti sholatmu tidak sah karena sholatmu tidak sah kamu nanti kalau mati masuk laka menakut-sahabat menakut-takut itu apa yang terjadi karena memang fatwa teman-temannya ini mengatakan dia suruh mandi maka dia mandi habis mandi kata hadis ini Pak Mahal bin Inggris Fakutasalah Fahmata habis mandi orang tersebut mati dan diyakini matinya karena luka yang kena air sampailah berita itu kepada Rasulullah Rasulullah marah besar ini orang mengambil keputusan tidak melihat manfaat dan ini mengambil keputusan tidak mempertimbangkan ilmu tidak mempertimbangkan macam-macam ini menggunakan hawa nausuh maka Rasulullah mengatakan kotalahu kotaluhu mereka yang membuat keputusan ini membunuh orang tersebut malah biasa yang membuat keputusan ini membunuh orang tersebut entah itu kiai ulama mufti atau siapapun yang kemudian mengakibatkan ini tanpa dipikir masalahnya dan Rasulullah karena beliau marah beliau mengatakan kotalah umum semoga Allah mematikan mereka kalau ini kita bertindak harus berdasarkan ilmu tidak boleh bergata apalagi jadi pemimpin tidak boleh bergata ya cerita tadi mungkin konteksnya bisa berbeda dalam konteks kita tapi yang jelas cerita itu luar biasa diceritakan oleh Imam Mabidawud kemudian Rasulullah menyindir alam yakun apakah kalian itu pada tidak tahu ya jifa al-ayi asu'an obat dari kebodohan itu bertanya kalau tidak tahu buk yotakon jangan mengambil keputusan atas sesuatu yang dia sendiri tidak memahami tidak mengetahui tahu nah inilah beberapa hal yang menjadi perhatian bagi kita yang intinya dari apa yang saya sampaikan tadi sejak awal sampai akhir kita dimana hidup di satu keadaan yang sulit seperti saat ini kan saat yang sulit bagi kita kita bisa mengambil pembelajaran dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khotok bagaimana beliau menghadapi amwas bagaimana beliau bermusyawarah dan kita juga bisa mengambil dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi mestinya ikhtiar plus doa kita lakukan sebaik mungkin semaksimal mungkin se-efektif mungkin dan yang terakhir tentunya kita harus mengambil satu keputusan dengan yang paling pas pakailah ilmu jangan hanya pakai perasaan dan emosi semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalani roda kehidupan yang luar biasa hari ini dan semoga Allah memberikan kesehatan keselamatan kemampuan pada kita semua untuk berbuat yang terbaik Amin Ya Rabbil Alamin Monggo Bapak Ibu kita akhiri pertemuan ini dengan doa semoga pertemuan ini barokah kita diberikan kekuatan dan keselamatan oleh Allah Amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala 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 sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil angamin Allahumma mufirlana dunubana wal walidina walhamhum kamarubbawna shira Allahumma a'inna ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik Bismillah hilladhi la yadu ma aslihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwassami'ul alim Bismillah hilladhi la yadu ma aslihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwassami'ul alim Bismillah hilladhi la yadu ma aslihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwassami'ul alim a'udhu bikalimati allah t'amma min syary ma khalab Allahumma salimna wa salim tinana wa salim ahwalana wa salim amwalana wa salim awladana wa salim jami'il muslimina wal muslimat min afatid dunya wa min afatil akhirah wa min jami'il amrodi wal asqom birohmatika ya alhamawahimin Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adabanna subhanakallahumma wa bihamdih ashahadu an la ilaha illa anta astaghfir kawatubu wa sallallahu ala sayyidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih ulang-ulangnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh